Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya supangnya channel sempatan kali ini kita akan melabur mesin genset tidak keluar arus listriknya ya mesin hidup normal tapi listriknya enggak keluar jadi ini kita tes ya mesin hidup harusnya enggak keluar ya tidak mengeluarkan harus listrik jadi Akan kita periksa ini model kapasitor apa model APR ya Nah ternyata ini kapasitor ternyata kapasitornya blackdose ini kesini sebelah jadi akan kita ganti kapasitornya ini kapasitor yang baru kita pakai yang model peta ya segi 4 kapasitor 24 UF dan 450 volt jadi kita coba kita pasang di bagian kabelnya lalu kemudian yang kita tes hidupkan setelah ini ya dan kita pasang dulu bautnya biar nanti dicoba tidak oke ini kapasitor yang lamanya ya bledos ya akan kita ganti dengan yang baru dengan ukuran 24 UF dan 450 volt ini biasanya untuk mesin bensin murni seperti itu ya jadi kita ganti mudah-mudahan nantinya ada di normal dan joss gandot dan enggak macet-macet lagi ya ini kita pasangkan dan kita lepasnya kita lepasnya kita masukkan ya kita tinggal colokkan terbalik juga enggak masalah kabelnya ini dua ini terbalik karena dia enggak memakai arus main plus atau kanan kiri ya jadi terbalik juga masih hidup juga ini voltasenya ya 24 UF dan 450 volt dan akan kita pasang lalu kemudian setelah kita pasang kita akan tes hidupkan ya sudah terpasang semua kita tes hidupkan mesinnya mesin hidup voltase juga oke mesin sudah hidup voltase juga sudah hidup ini sudah cukup 220 ya sudah normal dan oke sudah mantap thank you terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesin kita sudah hidup normal dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman semua ya jadi untuk penyakit mesin ini biasa kapasitor seperti itu thank you terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh